Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi, Hari Tanu Sudibyo, membuka rapat koordinasi pembinaan dan prestasi babak kualifikasi PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera di Ainus Tower, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi dilakukan untuk merampungkan jadwal kualifikasi cabur biliar pada 4-15 November 2023. Rapat juga sekaligus untuk mendengarkan aspirasi para perwakilan pengurus Popsi dari 34 provinsi yang diharapkan memberikan kemajuan untuk olahraga biliar. Jadi, babak kualifikasi masing-masing cabur yang disiapkan untuk menuju PON Aceh Sumatera Utara tahun depan masing-masing melaksanakan kegiatan babak kualifikasi. Babak kualifikasi ini diselenggarakan oleh masing-masing induk cabang olahraga di mana pengiriman atletnya itu dilakukan oleh KONI-KONI Provinsi yang memiliki cabur itu. Ini kan sudah dikomunikasikan lama, tapi tentunya kesiapan itu relatif ya. Yang penting nanti seperti arahan dari Pak Suharno kalau supaya jangan terlalu mepet-mepet. Tapi biliar pun itu perlu persiapan mental sebetulnya. Kalau bola itu kan bulat. Ya, jadi kalau mentalnya kurang strong, kurang kuat, jadi bisa tidak fokus. Jadi, saya rasa itu yang perlu nanti ditegaskan dan saya besok akan bicara di forum bersama dengan teman-teman. Thank you. Pada kesempatan ini, PB Popsi juga menunjuk Raffi Ahmad menjadi ambasador biliar Indonesia dan sebagai ketua bidang pembinaan artis PB Popsi. Kehadiran Raffi Ahmad diharapkan dapat mengangkat citra olahraga biliar di semua kalangan, termasuk prestasi olahraga biliar di tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, Ainews, melaporkan.